Halo GP Mania jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Mark Marquez mulai menebar ancaman di MotoGP 2024 usai tampil mengesankan dalam latihan bebas atau free practice MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, Jumat 8 Maret. Dalam sesi tersebut Mark Marquez menempati peringkat keempat sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 52,889 detik. Dan di FP2 dengan trek basah Mark Marquez menambahkan kebrutalannya sehingga para rider lain menyingkir sampai Marquez menjadi yang tercepat hingga sesi selesai. Posisi kedua hingga kelima dikuasai oleh rider KTM, yaitu P2 Agusto Fernandez, P3 Pedro Acosta, P4 Jack Miller dan P5 diduduki oleh Brad Binder. Meski demikian, hasil tersebut bisa jadi awal dari ancaman Mark Marquez kepada para pesaing di musim ini, terutama pembalap-pembalap yang jadi papan atas musim lalu. Menempati posisi pertama dengan motor baru dan adaptasi yang belum lama, Marquez layak disebut tampil luar biasa. Juara bertahan MotoGP yaitu Francesco Banyaya dari tim pabrikan Ducati kini mulai mewaspadai Mark Marquez yang step-by-step mengalami peningkatan. Sebagaimana Pekco Banyaya masih terganggu dengan motor yang bermasalah di bagian ban. Dia mengaku kecewa dengan motor Desmosedici GP24 yang masih banyak kendala teknik. Berikut hasil lengkap free practice MotoGP Qatar 2024. 1. Mark Marquez 2. Augusto Fernandes 3. Pedro Acosta 4. Jack Miller 5. Brad Binder 6. Raul Fernandes 7. Enia Bastianini 8. Fabio Digiantonio 9. Alex Marquez 10. Johan Zarco 11. Johan Mir 12. Francesco Banyaya 13. Marco Bezzeci 14. Fabio Quartararo 15. Maverick Vinales 16. Luca Marini 17. Franco Morbidelli 18. Jorge Martin 19. Alex Espargaro 20. Miguel Oliveira 21. Taka Aki Nakagami 22. Alex Rins 22. Alex Rins 22. Alex Rins Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton